Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman video kali ini saya akan memberikan tutorial cara isi ulang kaleng bilog yang sudah habis nanti untuk hasilnya seperti apa teman-teman bisa tulis aja komentarnya di kolom komentar untuk langkah pertama teman-teman bisa lubangi dulu kaleng bilognya ini bebas ya mau di tempat ini bebas untuk diameter lubangnya paskan saja ya sesuaikan dengan diameter pentil sepeda motor disini saya sudah siapkan ya ini pentil sepeda motornya yang sudah saya potong di bagian pangkal lalu kita masukkan ke lubang yang sudah kita buat tadi lalu kita solder ya untuk penyul daerah ini agak sedikit susah ya teman-teman nanti kita bisa bantu dengan songka atau gondorukem ini banyak dijual di toko-toko elektronik untuk membantu memudahkan kita menyolder karena disini harus benar-benar rapat ya dan kuat pastinya selamat menikmati siapkan juga kaleng atau potol bekas minuman yang tutupnya kita sambung dengan sedotan untuk menyambungnya bisa kita lim menggunakan lem bersih atau plastik steel potol inilah yang nantinya akan kita fungsikan sebagai potol pengisian ya pengisian dalam kaleng bilognya setelah semuanya selesai tinggal kita siapkan saja untuk catnya yang sudah dihancarkan ya tentunya tinggal kita tuang ke dalam potol minuman itu tadi lalu kita tuang lagi ke bilog kaleng bilog yang sudah kosong melalui pentil sepeda motor tadi ya jangan lupa di tutup lagi pentilnya sekarang tinggal kita uji coba saja ya untuk hasilnya seperti apa tinggal kita pompa saja melalui pentil sepeda motor tadi ini menggunakan kompresor ya saya memompa menggunakan kompresor setelah dirasa tekanan sudah cukup kita sudah siap saja ya kita coba disemprotkan dan setelah saya coba semprotkan ternyata baru satu semprotan tekanan angin sudah melemah saya kurang tahu mungkin karena tekanannya mempunyai kurang lama atau bagaimana yang pasti ini tidak berhasil ya lalu saya coba untuk pompa lagi dengan tekanan yang lebih tinggi lagi dan hasilnya tetap sama baru beberapa semprotan ternyata angin sudah habis untuk hasil semprotan juga tidak halus ya ini sangat kasar sekali yang pasti jelek tidak sebagus hasil semprotan bawaan aslinya dari pilok itu ya sampai disini ternyata percobaan masih gagal ini ya teman-teman ini masih gagal meskipun saya sudah isi angin dengan tekanan yang tinggi pun ternyata hasilnya sama baru beberapa semprotan tetap saja habis memang ini bisa nyemprot ya ini bisa berhasil menyemprotkan cat yang saya isi ke dalam kaleng tetapi tekanan angin tetap saja tidak mampu menghabiskan cat yang sudah saya isi ke dalam kaleng pilok tersebut pada intinya untuk cara pengisian ulang kaleng pilok seperti ini ini tidak dapat berfungsi dengan baik ya teman-teman percuma saja kita bisa mengisi ulang tetapi tidak bisa menyemprotkan secara maksimal isi dari cat yang sudah kita isikan ke kaleng piloknya meskipun saya sudah coba beberapa kali ya untuk mengisi kaleng pilok dengan tekanan yang tinggi akan tetapi hasilnya tetap saja sama karena masih penasaran ini saya coba tak pompa lagi ya dengan tekanan yang tinggi di percobaan yang terakhir ini ternyata cat tidak bisa menyemprot mungkin karena saluran catnya sudah bebel ya atau tersumpat sehingga cat tidak bisa menyemprot padahal ini padahal ini sudah terisi tekanan angin yang besar sampai solerannya jebol ini di tempat pentilnya jadi begitu ya teman-teman meskipun saya sudah coba isi angin dengan tekanan tinggi pun hasilnya sama tabung pilok yang kosong ini tidak dapat menampung tekanan angin lebih banyak sehingga tidak bisa menyemprotkan cat yang sudah saya isi ke dalamnya sampai habis oke teman-teman semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan buat teman-teman jika teman-teman suka silahkan di like terima kasih wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati